Mitsubishi secara resmi meluncurkan SUV mereka yakni X-Force pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GS 2023 yang digelar di ISBSD Tanggerak. Mobil ini diklaim menjadi amunisi Mitsubishi dalam memasuki segmen baru sebagai sport utility vehicle ringkas. Sebab mobil ini telah dibekali beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh para rivalnya seperti 4 mode berpendara dan South System Premium dari Yamaha. Bandrol yang ditawarkan pun beragam mulai dari Rp 379,9 juta untuk tipe exit CVT hingga Rp 412,9 juta untuk tipe ultimate CVT atau tipe tertinggian. Tayal kehadirannya pun berhasil menyita perhatian pengunjung. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terpikat dengan desain sporty dan gagah dari Mitsubishi X-Force. Salah satu pengunjung dia, 2003, Endra, mengaku terkesan dengan desain X-Force yang keren. Bahkan dirinya juga tak menampil untuk berniat memiliki mobil tersebut. Aku sih lebih karena, dia kan 5-seater gitu kan, kalau dibandingkan sama yang 5-seater. Terus kayak pewe aja gitu, sama bentuknya keren sih. Secara dari desain ya? Sama dari desain. Habis itu bahan joknya juga enak banget. Hal senada juga dikatakan oleh Angga, pria asal BSD itu menyebut bahwa dirinya telah jatuh hati dengan desain Mitsubishi X-Force. Desainnya sih ya, desainnya tuh dia benar-benar futurist banget. Udah gitu lampunya juga, dia modelnya X. Keren banget sih. Tahannya Angga, pengunjung lainnya Vivi asal Gading Serpong juga mengaku penasaran dengan SUV baru dari Mitsubishi tersebut. Aku suka modelnya ini sih. Oh lebih dari desain ini sih ya? Belum ada sunproof ya? Iya betul. Makanya saya mau coba dulu sih. Kalau lebih enak kan mungkin bisa berpindah hati. Selain Vivi, ada juga Jovan, pengunjung asal Bekasi, Jawa Barat yang juga turut mengungkapkan ketertarikannya terhadap desain Mitsubishi X-Force. Jovan juga turut mengungkapkan pendapat terkait fitur ADAS yang tidak disematkan di Mitsubishi X-Force. Itu justru jadi poin kekurangan ya. Poin kekurangan yang bisa dibilang cukup besar ya. Ketika kompetitornya udah komplit, fitur-fitur gitu. Cuman di sisi lain, karena kebetulan saya juga ngobrol sama temen-temen ya. Masih ada orang yang tidak suka dengan sistem safety-safety-an. Oh oke. Motor, motor dikit, nge-rem. Motor dikit, nge-rem. Jadi mungkin masih ada yang kurang suka. Jadi mungkin Mitsubishi menilai dia keluarin yang basic dulu. Namun demikian, berbeda dari keempatnya, pendapat lain justru diungkapkan oleh pria yang enggak disebutkan identitasnya. Hal itu lantaran dirinya merasa kecewa, usai menjajal X-Force di area test safety-s 2023. Selain itu, dirinya juga menyoroti X-Force yang belum dibekali dengan sunroof dan fitur ADAS seperti para kompetitornya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus di video otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!